Menguat uhang panda yang bersembunyi di pedalaman hutan Indonesia Uhang panda atau orang pendek Meski tidak populer di Indonesia Nyatanya misteri orang pendek sudah terdengar sampai ke mancanegara Sering disebut dengan nama uhang panda atau orang pendek Yang merupakan misteri sejarah alam terbesar di Asia Uhang panda ialah nama yang diberikan kepada makhluk aneh Yang sudah dilihat banyak orang selama ratusan tahun Yang kerap kali muncul di sekitar Taman Nasional Kerinci sebelah Provinsi Jambi Keberadaan orang kerdil ini telah memancing ahli binatang Untuk mendaftarkan laporan kera misterius ini di wilayah Taman Nasional Kerinci sebelah Lebih dari 150 tahun Konon pada zaman dahulu Makhluk ini bisa ditangkap oleh masyarakat melalui sebuah perangkap Sampai hari ini Makhluk di Gunung Kerinci yang dikenal sebagai uhang panda Memiliki variasi yang membingungkan dari nama dialeks tempat Sampai sekarang pun masih belum teridentifikasi oleh ilmuwan Uhang panda sendiri digambarkan setinggi sekitar 4-5 kaki Namun bertubuh kokoh dengan bahu lebar serta lengan berotot panjang Penampakannya dia berjalan tegak semacam manusia Badannya ditutupi dengan rambut gelap ataupun bercorak madu Serta bisa jadi mempunyai rambut panjang Mereka tinggal di pedalaman di tengah hutan Tapi ini bukanlah orang hutan Sehingga ilmuwan masih mencari tahu tentang keberadaan dan kebenarannya Ada pun cerita mengenai uhang panda Pertama kali ditemukan dalam catatan penjelajah Gambar jejak Marco Polo pada tahun 1292 Ia bertualang ke Sumatera Catatan itu tentang penampakan sosok yang sekarang dikenal dengan Sebutan orang pendek berkaki terbalik Semacam monyet yang ukurannya sangat kecil Dan berwajah seperti manusia Jadi manusia itu mengambil beberapa ekor monyet ini Dan menggunduli seluruh bulu mereka Menurut Marco saat itu masyarakat setempat Menempelkan rambut panjang ke dagu makhluk tersebut Sebagai pengganti jenggot Sehingga katanya ketika monyet itu mengerut Rambut tersebut tampak tumbuh secara alami Awal tahun 1900an Dimana saat itu Indonesia masih jajahan Belanda Tak sedikit pula laporan datang dari para warga negara asing Yang sedang melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat Pada satu catatan ia menuliskan mengenai pertemuannya Dengan beberapa makhluk gelap dengan banyak bulu di badan Tinggi tubuh mereka ia gambarkan setinggi anak kecil berusia 3-4 tahun Namun dengan bentuk wajah yang lebih tua Dengan rambut hitam sebahu Makhluk yang diakini sangat mirip manusia Warna kulitnya lebih gelap dari kebanyakan orang Melayu Beda lainnya adalah tubuhnya yang penuh dengan bulu Ilmuwan sadar mereka bukan sejenis siamang maupun primata lainnya Ia tahu makhluk-makhluk itu menyadari keberadaan dirinya saat itu Sehingga mereka memilih berlari menghindar Semua makhluk itu memiliki persenjataan berbentuk tomba Dan mereka berjalan tegak Semenjak itu para ilmuwan terus berusaha mencari tahu makhluk tersebut Namun usahanya selalu tidak berbuahkan hasil Espedisi pencarian orang pendek sudah beberapa kali dilakukan di kawasan Kerinci Lembaga sangat tertarik mengenai legenda orang pendek di gunung Kerinci Bahkan beberapa peneliti telah mereka kirimkan ke sana untuk melakukan penelitian mengenai makhluk tersebut Paling terkenal adalah peneliti asal Inggris bernama Debbie Ia menghabiskan belasan tahun hidupnya sejak 1994 Untuk mencari keberadaan uhang panda di Kerinci Namun sejak pertama kali mereka datang ke taman nasional Kerinci di tahun 1990 Hasil yang didapat masih jauh dari kata memuaskan Banyak yang mengaku sempat melihat makhluk ini Walau sudah menghentikan proses pencarian makhluk legendaris ini pada 1996 Debbie sang peneliti ini masih beraktifitas Demi melindungi harimau Sumatera yang saat itu terancam punah Secara profesional saya tidak lagi mencari keberadaan uhang panda Tapi secara pribadi saya masih menyimpan keinginan untuk membuktikan keberadaan uhang panda di Kerinci ini Kata perempuan yang meyakini uhang panda adalah sejenis primata Debbie mengaku jenis ini merupakan primata besar Agak mirip dengan orang hutan Tapi bukan orang hutan Karena berwarna kuning kemerahan atau coklat Menariknya Warga negara Inggris ini Bahwa uhang panda memerlukan habitat khusus Berdasarkan penelitiannya Tidak semua kawasannya merupakan habitat bagi uhang panda Kemungkinan besar habitat secara alam adalah perbukitan rendah bukan penggunungan Kalaupun ada laporan mereka ada di penggunungan Kemungkinan hanya lewat saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!